Selamat sore semuanya Saya sangat bersyukur pada Tuhan hari ini bisa ada di Makassar disini Khususnya juga bisa ketemu brothers and sisters Dan saya sangat semangat dengan Venho dan Jonah Yang memimpin misi di Makassar Dan kali ini bisa celebrate ulang tahun yang ke-6 ya Saya teringat 3 tahun yang lalu berdoa dengan mereka di airport Mau bikin satu acara Memang waktu itu pikir mau bikin konferensi di timur Tapi hari ini saya sangat semangat Lihat satu acara yang dilakukan oleh brothers and sisters Sungguh satu hal yang gak gampang Dan saya semangat sekali bisa lihat semuanya bisa bersama-sama dengan Nama saya Kiki Dan ini istri saya Maya Saya bukan pendenta Tapi saya pendosa Saya hanya pendosa yang bersyukur pada Tuhan Bisa punya hidup saya di hari ini Saya tahu banyak hal yang terjadi dalam hidup saya Tapi hanya karena Tuhan saja Kita bisa nikmati hidup kita di hari ini Banyak hal yang terjadi Banyak hal yang terjadi Dan ini Maya Lalu sekarang berdua terus ya Tapi ceritanya lain Karena dulu saya sama sekali bukan orang seperti itu Boroboro saya mau care about istri ya Tapi before kita get started Kalau boleh saya mau share satu ayat ya Galatia 2 Ayat 20 Ayat 20 Saya Yang sekarang saya lahir di Bandung Tahun 64 Jadi tahun ini Tahun-tahun belakang ini Saya udah ABG Alias anak baru gocap Tapi kita bisa bersama-sama Saya Keluarga saya kirim saya ke luar negeri sekolah Saya kembali sekolah Waktu saya umur 22 Papa bekerja di industri Dia punya pabrik tekstil pada waktu itu Yang cukup terkenal Tapi Saya hanya sekolah Saya balik saja Di tahun 86 Saya bekerja sebentar di bank Lalu mulai diminta juga untuk bantu papa Papa Tiba-tiba papa meninggal Waktu dia umur 53 tahun Dan saya pada waktu itu berumur 24 tahun Saya anak berumur 24 Nggak ngerti apa-apa Tiba-tiba saya diberi tanggung jawab Dari buat karyawan Saya harus take care Yang saya harus perjuangkan Saya jungkir balik hidup saya Hidup saya jungkir balik Selama 2 tahun Saya nggak ngerti apa-apanya Saya anak paling besar Saya harus lakukan apa yang terbaik Tapi Benar-benar sulit Dalam 2 tahun Makan malam saya pada waktu itu Cuma pizza hut Super supreme Karena di depan saya ada pizza hut Dan kalau nggak Terlalu ceplok 2 biji Itulah Kehidupan saya selama 2 tahun Saya Selama 2 tahun Susah sekali Tapi sesudah lewat 2 tahun Saya mulai mengerti Apa itu usaha Dan bagaimana caranya Yang harus bisa dilakukan Sesudah itu Belasan tahun Sesudah itu Bisnis sangat berkembang Kita yang tadinya di industri Hanya pasaran lokal Kita bisa ekspor ke seluruh dunia Dan kita bisa punya anak perusahaan Di banyak 5 negara Pada waktu itu Bisnis berkembang Luar biasa Tapi juga berseiringan Dengan itu Saya menjadi seorang monster Saya jadi orang yang sangat Sombong Saya pada waktu itu Kalau orang cari saya di kantor Tanya dulu Bagaimana cuaca hari ini Karena buat saya Nggak ada yang nggak bisa Saya Geber terus Sehari-hari kerjanya Pakai dasi Naik mersi Pakai bodyguard Itulah Kehidupan saya yang dulu Saya Hidupan keluarga saya Bisa dibayangkan Sangat Susah Saya menikah Lebih banyak Dengan pekerjaan saya Saya pulang di kantor Rata-rata Jam 10 malam Itu kalau saya pulang Karena seringkali Juga saya tidak pulang Jadi Itulah hidup saya Yang lama Seperti itu Jadi seperti bisa dibayangkan Istri saya pusingnya Tujuh keliling Lewat hidup saya Seperti itu Dan Dia juga Bawa saya ke gereja Saya percaya pada Tuhan Dan Saya pergi ke gereja Tapi terus terang Saya jadi Kristen Tomat Minggu sepertinya Tobat Tapi hari Selasa Sudah kumat Minggu di gereja Selasa di nightclub Dan tempat-tempat You know Entertainment yang lain Itulah Kehidupan saya Yang sangat Susah Saya Maya Hidup saya Dengan saya Kita betul-betul Sudah dingin Anak-anak saya Karena sudah Gak pernah ketemu Bisa panggil saya Oh Saya rasa mungkin You know Gak banyak yang Begitu parah Sampai anak Sampai seperti saya Nah itulah Saya Dan begitu banyak Hal yang Terjadi dalam hidup saya Tapi saya bersyukur Nama Tuhan Lewat waktu-waktu Yang sangat sulit Saya diketemukan orang Yang mau menawarkan Apakah saya mau belajar Firman Tuhan Apakah saya mau belajar Alkitab Awalnya susah sekali Gengsinya Aduh Susah sekali Waktu Pertama kali Minta orang Ngawarin saya Belajar firman Tuhan Tapi akhirnya Dengan berat hati Saya terima Pada akhirnya Karena Seperti buku Daniel 4 Mereka yang menjalan Dalam pencokakan Tuhan mampu Berendahkan Dan akhirnya Tuhan sendiri yang Berendahkan Saya mulai belajar Firman Tuhan Oktober 2002 Saya cari Pojok ya Paling pojok Karena malu Gengsinya setengah mati Suruh Kelihatan orang saya Buka firman Tuhan Orang itu bilang Mas Hayaki Kamu mulai Baca firman Tuhan Mungkin satu waktu Firman Tuhan Yang baca Engkau Saya dalam hati Pikir Ya kamu Mbak pendeta Karena saya Mbak bukan Tapi Saya Suruh baca Firman Tuhan Saya percaya Mungkin disini Banyak ya Yang baca Firman Tuhan Baru waktu itu Saya susah sekali Baca firman Tuhan Saya Satu-satunya Alasan saya Baca firman Tuhan Adalah minggu depannya Orangnya datang lagi Ketemu saya Kalau dia bilang Saya tanya Dia kasih waktu Saya belum baca Malu juga ya Jadi Itulah satu Alasannya Satu-satu Saya baca firman Tuhan Saya kasih tau Teman-teman saya Teman golf Teman nightclub Teman nakal-nakal Semua sama-sama Kita bilang Eh saya ajarin ya Kalau kamu gak bisa tidur Kamu baca ini aja Pasti tidur Begitulah parahnya saya dulu Jadi Tapi Firman Tuhan hebat ya Seperti Berani empat katakan Firman hidup Dan mampu Merubahkan Hidup orang Saya belajar Firman Tuhan Dan banyak hal Yang terjadi Dalam hidup saya Dan saya akan share Sesudah ini Apa yang terjadi Dalam hidup saya Tapi mungkin Saya mau share juga Apa perasaan Istri saya Waktu menikah Dengan saya dulu Orang yang lama Ya Dan Lihat bagaimana Apa yang terjadi Apa yang Tuhan Berikan dalam hidup kita Kalau boleh Saya izin Untuk di sisi Istri saya share Kalau boleh Oke Selamat malam Bapak-bapak Ibu-ibu Saudara-saudari Saya Maya Kita berdua Sudah menjadi Uri Yesus Selama 11 tahun Kalau melihat Apa yang terjadi Dan perubahan karakter Bahkan perubahan Pernikahan kami Saya hanya bisa Bersyukur Dan terharu Karena Kita berdua Tidak mungkin Bisa merubah Karakter Sifat Maupun Kehidupan Pernikahan kita Itu semua adalah Karena kasih Tuhan Buat kita Saya adalah Anak paling besar Dari dua Bersaudara Dan karena Jarak usia Yang cukup besar Dengan adik Saya menjadi orang Yang sangat dominan Memimpin Keras pala Tidak mau mendengarkan Nasehat dari orang Egois Sombong Cuek Dan gak mau peduli Dengan orang lain Buat saya Setiap orang Harus bertanggung jawab Bapas kehidupannya Masing-masing Kenapa saya Mesti urusin Masalah orang Mendingan saya Urusin masalah Diri saya Yang selesai-selesai juga Saya senang Dengan moto EGP Emang gue pikirin Atau Lulu gua-gua Itu cocok sekali Dengan saya Sifat dan karakter Saya tersebut Juga Membuat kehidupan Pernikahan kita Tidak bahagia Kami berdua Pernah Dalam Taraf Roommate Kita berdua Masih tinggal Bersama Masih tinggal Dalam satu kamar Tapi kita sudah Dulu gua-gua Kiki dengan Kerjaannya dan Hobinya Saya dengan rumah Dan anak-anak Sudah Tidak ada rasa lagi Tidak ada komunikasi Tapi dalam kondisi Seperti itu pun Saya masih sombong Dan tidak pernah Berpikir Untuk mencari Pertolongan Karena Gensi banget Kalau ketahuan Bahwa Merih kita Tidak bahagia Saya bersyukur 13 tahun yang lalu Ada orang yang Memperkenalkan Kita untuk Belajar Alkitab Pada waktu Belajar Alkitab Dan memutuskan Untuk menjadi Murid Yesus Hidup saya Seperti Dibalikan 180 derajat Oleh Tuhan Apa yang Saya pikir Benar Ternyata Salah Di mata Tuhan Apa yang Saya tidak suka Itu yang Tuhan Mau saya Lakukan Tuhan Tuhan Mau saya Menjadi Orang Yang Humble Yang Mau Dipimbing Yang Mau Mendengar Bahkan Menjadi Istri Yang Tunduk Kepada Suami Itu Benar-benar Bukan Saya Gak Gampang Karena Sepertinya Karakter Sudah Seperti Itu Berkenalan Dengan Orang Baru Mericat Orang Share Tentang Hidup Mengajari Orang Alkitab Spend Time Mendengar Membimbing Diberi input Memberi input Sekarang menjadi Kehidupan saya Sehari-hari Bahkan Hampir tidak ada Beban Dalam Menjalaninya Kadang-kadang Saya gak percaya Bahwa Kehidupan saya Bisa seperti ini Gak pernah Terbayangkan Tetapi Hidup yang Kita jalani Ini Benar-benar Membuat kita Sangat bahagia Secara Personal Maupun Secara Keluarga Kehidupan saya Suami istri Juga kita Sangat bahagia Bahkan Yang saya Paling bahagia Adalah Anak-anak Misa melihat Perubahan Kehidupan kita Dan perubahan Karakter kita Saya sangat Bersyukur Pada waktu Kita berdua Mau jalankan Perintah Tuhan Tuhan juga Kasih Hadiah Buat kita Hadiah yang Benar-benar Terindah Buat kita Satu setengah Tahun yang lalu Anak saya Mideline Umur 20 Memutuskan Untuk menjadi Murid Yesus Dan Bulan Juni Kemarin Anak kita Kedua Matthew Juga memutuskan Untuk menjadi Murid Yesus Buat saya Ini adalah Keinginan Dan doa Yang Terbesar Saya sangat Bersuka cita Saya sangat Mereka Saya merasa Bahwa Tuhan Benar-benar Mengasihi kita Apalagi pada Waktu kita Mau Tunduk Dan Melakukan Apa yang Benar Mata Tuhan Tuhan Bahagia Dan Tuhan Kasih kita Kekuatan Untuk melakukannya Dan bahkan Bisa Mentransform Hidup kita Hidup keluarga Kita Dan hidup Kita Bersosial Terima kasih Saya lihat Berman Tuhan Pada waktu itu Dan saya Kaget-kaget Lihat Kok buku Yang sudah Dibuang tahun Kehidupan saya Kok ada Di situ Itu yang Pertama kali Bikin saya Kaget Saya Lihat sesuatu Kalau saya Senang Saya kejar Saya kejar Itu Dan memang Betul deh Saya kejar 8 bulan pertama Saya selesaikan Alkitab pada Waktu itu Dari Waktu itu Kurang lebih Desember 2002 Sampai sekarang Praktis Saya belum Berhenti baca Sekarang Kalau saya Nggak baca Firman Tuhan Saya nggak Bisa tidur Karena Banyak hal Yang Membantu Jaga hati saya Sinful nature Saya dua Satu Urusan Wanita Kedua Urusan Kesombongan Mungkin masih bisa Kelihatan Di dalam Diri saya Dan saya butuh Firman Tuhan Setiap hari Untuk bisa jaga Hati saya Singkat cerita Sesudah saya Baca firman Tuhan Hidup saya Jungkir balik Saya juga Nggak ngerti Bagaimana Hari ini Saya pacaran lagi She's my best friend She's my daughter Anak saya Umur 20 pun Yang perempuan Masih jalan-jalan Di mall Masih Nggak dengar Papanya Masih Sebulan lalu Masih mau tidur Di kamar kita Sama-sama Anak saya Matthew Umur 14 Kita masih bisa Spend time Kita bisa cerita Kita bisa Tos-tosan Kita punya hal Yang luar biasa Kantor Saya di kantor Mungkin Sehari 4 jam Atau 5 jam Kalau kantor Untuk Karena saya Sekarang Sudah nggak fokus Pada kantor lagi Saya Fokus pada Hal-hal yang penting Saya Saya delegasikan Banyak hal Di dalam kantor Urusan yang ada Saya juga Nggak ngerti Bagaimana caranya Tuhan yang bekerja Saya Cara Bekerja Seperti ini Hasilnya Jauh Lebih besar Daripada Dulu Kerisek Jangan mati-matian Anak perusahaan Anak perusahaan Kita udah Go public Dan banyak hal Yang terjadi Dalam hidup kita Saya juga Punya tujuan hidup Yang Sangat happy Sangat suka cita Kantor saya Ada di mall Sekarang Jadi saya Belajar Alkitab Sama orang Bisa Banyak Sekali Itu kerjaan saya Pagi Sama sore Kadang-kadang Kita di mall Dan saya bisa Lihat firman Yang merubahkan Hidup saya Bisa Merubahkan Hidup orang juga Dan itu Duit Nggak bisa beli Dan itu Bikin saya Sangat suka cita Berada Sisa Saya hanya Mau bilang Firman Tuhan Dan kuasa salib Sangat luar biasa Kalau orang yang Seperti saya Bisa berubah Saya percaya Semua orang Bisa berubah Amin Saya percaya Tuhan Dan firman Tuhan Ada kuasanya Tapi saya juga Percaya kuasa tersebut Hanya bisa jalan Kalau orang Mempelajari Dan Menjalankan Firman Tuhan Ada amin Untuk itu Saya mau encourage Untuk itu Teman-teman Kalau boleh Saya juga Tadi sama Maya Kita doa Saya berdoa Ada jiwa-jiwa Yang tersentuh Untuk mau Mempelajari Ya Dan membuka hati Berada hati Untuk mempelajari Firman Tuhan Dan Menjalankan Firman Tuhan Karena dengan demikianlah Kita bisa punya Hidup yang Kepenuhan Sesuai dengan Apa yang Tuhan Janjikan kepada kita Berada sisters Marilah kita Hari ini Mengingat Betapa baiknya Tuhan kita Lewat Komuni Dan Biarlah Tuhan Sendiri Yang memberikan Yang terbaik Buat hidup kita Mari kita Kalau boleh Asyik bisa tolong Bagikan Roti dan jalan Terima kasih 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 Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan. Terima kasih. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum anggur. Mari kita berdoa. Tuhan kita mengucap syukur buat setiap hari dari hidup kita ya Tuhan. Ampuni kita ya Tuhan atas dosa-dosa kita. Kita manusia yang tidak sempurna, manusia yang banyak kekurangan di sana sini ya Tuhan. Tapi kau begitu setia menyatai kita sehingga sampai kita ada di hari ini ya Tuhan. Bantu ya Tuhan untuk kita bisa hidup benar, bisa cinta atas firman kau. Dan biarlah kebenaran firman kau memperdekatkan kita ya Tuhan. Setiap kita di dalam pergumulan kita sehari-hari, banyak hal yang terjadi. Tapi kita sungguh bersyukur Tuhan atas kekuatan daripada kau yang terus beri kekuatan kepada kita again and again Tuhan. Sertai semua yang ada di sini, biar Tuhan segala sesuatunya hanya buat kemuliaan nama kau saja. Terima kasih Tuhan atas segalanya. Selamat Tuhan Yesus kami berdoa. Ucap syukur. Amin. Amin.